Lelang jabatan yang dibuka pemerintah kota Makassar pada awal Januari ini menuai polemik. Kebijakan yang disebut melanggar aturan, membuat protes datang, salah satunya dari Parlemen Makassar. Lelang jabatan dinilai mengandung unsur politik, apalagi lelang dibuka jelang pelantikan wali kota dan wakil wali kota terpilih. Atas kebijakan lelang ini, Dewan pun meminta pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengambil tindakan. Kan agak sulit kita mengambil sikap politik lebih jauh karena PJ wali kota ini diusulkan, diangkat dan dilantik atas nama Menteri Dalam Negeri oleh Pak Gebernur. PJ wali kota ini bawa langsung Pak Gebernur, makanya kita meminta Pak Gebernur dengan hormat untuk menegur atau membebas tugaskan sekalian PJ wali kota ini. Sehingga tidak merusak perilaku pemerintahan. Ini kan dia ganggu nih perilaku pemerintahan tiba-tiba melakukan lelang. Boleh jadi kan pelantikan tidak lama lagi kan mengganggu semua jadwal perubahan-perubahan yang kita akan lakukan.